Oke berjumpa lagi dengan saya Rizal Irmawan di channel Rizal Design pada video tutorial lembangan kali sorry pada video tutorial Sketchup kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lubang-lubang seperti ini karena kemarin ada temen yang tanya lewat DM Instagram saya Oke langsung saja kita mulai disini saya menggunakan model yang simple saja karena hanya untuk memberikan contoh bagaimana proses pembuatannya yang pertama kita harus mengetahui dulu panjang atau keliling bidang yang ingin kita beri fasad seperti tadi jika sudah semua terseleksi seperti ini teman-teman tekan ctrl-c pada keyboard lalu keluar dari grup lalu tekan ctrl-b disini ini kan masih bisa-bisa nih kita satukan kita blog kita satukan dengan jhs pelaku jhs power disini ada supermer maka dia akan menjadi satu-satuan lalu jika sudah menjadi satu-satuan kita pergi ke window lalu kita klik entity info kita klik nah disini sudah ketemu yaitu panjangnya 807 kita buat lain dulu 807 lalu sekarang kita ukur tingginya kita ukur dari sini sampai ke sini yaitu 250 cantik kita retake seperti ini nah jika sudah menjadi seperti ini ini kita hit dulu saja jika sudah menjadi seperti ini sekarang teman-teman pergi ke jhs power lagi lalu pilih checkpoint kita klik di kocok-kocoknya dulu lalu setelah itu kita baru masuk ke dalamnya jika teman-teman ini saya buat seperti ini saja jika teman-teman jika sudah lalu kita klik M pada keyboard keyboard lalu kita geser klik-kocoknya lalu kita klik handle point pada plug-in veronai lalu kita oke saja jika sudah sudah menjadi bentuk seperti ini kiranya kita hapus yang tidak kita double-klik kita hapus kiranya yang berlalu dekat seperti ini misalnya sudah jadi seperti ini sekarang kita pergi ke konik roof invest nah disini teman-teman bisa tekan tag pada keyboard untuk merebak angkanya untuk offset disini saya buat jika sudah 50 mili langsung saja klik klikkan seperti ini lalu jika sudah sekarang kita hapus garis-garis ini garis-garis ini yang ini kita hapus seperti ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video baru jika semua garis sudah hilang kita bisa blog seperti ini lalu kita klik kanan lalu kita pilih explode kita ukur lagi 807 tadi oke sudah 807 250 oke nah lalu setelah itu kita hapus pada area yang ini ini kita delete ini jika sudah menjadi seperti ini teman-teman tinggal tekan P pada keyboard untuk menariknya disini misalnya kita buat 20 cm oke kita sudah yang ini kita bisa hapus lalu ini kita klik oke lalu kita posisikan berdiri seperti ini lalu ini kita pindahkan ke sini dan kita tarik agak ke depan seperti ini oke jika sudah jika sudah seperti ini sekarang kita buat line pada dibawah objek ini seperti ini jika sudah membuat lainnya kita klik pada objeknya lalu kita klik shape bender kita klik lalu kita klik di area bidangnya tadi yang ini sorry kita klik pada garisnya yang kita buat tadi kita klik dulu lalu setelah itu klik pada ini bidangnya tadi kita tunggu jika sudah muncul seperti ini kita bisa enter nah otomatis dia akan berbentuk seperti ini yang ini kita hapus lalu jangan lupa teman-teman ctrl S untuk menyimpannya lalu ini style-nya saya hilangkan dulu semuanya kecuali yang edge seperti ini lalu kita unhead all edit unhead lalu kita click all nah seperti ini lalu kita pindahkan ini ke oke oke sudah bukan membuat cara seperti ini untuk in plug-in nya yang kita butuhkan tadi yaitu mulai dari for online jhs live for review 6 dan join push pull teman-teman bisa download pada link yang saya taruh di deskripsi untuk plug-in ini yang pasti sudah work di SketchUp 2015 yang saya gunakan terima kasih semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax